Hai selamat berjumpa kembali teman kali ini kita akan membahas ya Hai seputar mobil bijak lagi atau pad khususnya ini bisa diterapkan di mobil apapun sebenarnya yang akan kita bahas ini saya sudah lama tidak mengupload video tidak membuat video sudah entah hampir satu bulannya selama puasa ini hampir karena kegiatan full so full ya sebenarnya biasa aja ya belum sempat aja ini kali ini kita akan membahas Hai eh kemarin ada yang menanyakan bagaimana sih triknya memasang TCI TCI jadi saya coba ke mobil ini ya ini sudah lama tidak saya hidupkan mobil ini sudah lama tidak saya hidupkan nanti kita coba Hai bagaimana kita cek ya kita cek settingannya bagaimana Hai terus masang TCI yang baik bagaimana dan seti settingannya bagaimana dan hasilnya bagaimana yang terpenting ini sudah satu minggu tidak saya hidupkan mobilnya ini mobil masih di Hai cepat Hai mobilnya eh kunci masih diambil sama anak masih di garasi ini ini masih bersejar dengan mobil yang lain di belakangnya ini kita cek bagaimana settingan untuk TCI sekalian kita cek apa ya businya ya kita lihat businya bagaimana warnanya setelah pakai TSI TSI ini sebenarnya sekedar informasi sudah saya pasang sekitar hampir satu tahun dulu saya membuat TSI sendiri dan saya jual tapi karena kualitas bahan yang sulit ditemukan sehingga saya berhenti membuat TSI karena dulu saya membuat TSI itu Hai partnya atau bahan-bahannya harus original seakan transisional juga harus yang bagus ini terakhir kami tidak menemukan bahan yang bagus akhirnya kami berhenti dan setelah beli mobil kijang ini saya mencoba beli TSI dari online dari online kita lihat TSI nya seperti apa saya beli di online saya pasang di sini saya pasang di sini saya coba ternyata kok kualitasnya bagus ya mungkin bisa dicoba lah ini sudah saya pasang sekitar hampir satu tahun lah belum ada kalau saat ini kalau enam bulan lebih lah hampir satu tahun hampir satu tahun hampir satu tahun saya pasang di sini udah dan alhamdulillah kok terasa enak dan awet saya tetap gunakan ini coba kita cek kita kita start ya kita start mobil ini sudah hampir satu minggu tidak kami start kita coba dan ini jelamannya Hai ini sudah seminggu tidak saya hidupkan kita coba cek bagaimanakah ah ternyata langsung cekreng langsung cekreng dan tahu webnya hidup ini settingan pakai TSI saya pakai TSI tapi ini sesuai yang dibahas adalah TSI jadi bagaimana sih settingan TSI yang baik yang bagus menurut eh ukuran mobil tua ukuran mobil tua karena mobil tua itu itu kalau apa itu maksud saya settingan TSI itu settingan platina ya settingan platina yang digunakan di TSI itu gapnya itu seberapa maksudnya seperti itu nah mobil tua ini berbeda-beda settingannya jadi mungkin karena belimbingannya di platina ini sudah aus berbeda kualitasnya dengan mobil satu antara mobil satu dengan mobil yang lain ataupun apa ini nyetoknya sudah berbeda dan sebagainya intinya ini nanti sama yang saya sampaikan disini nanti sama ilmunya bisa dipakai di mobil manapun tidak berpatokan pada gap ataupun berapa milion jadi ini saya coba disini dan sampai sekarang Alhamdulillah berhasil ini settingan mobil dan ini TSI saya tidak kalau kelihatan merknya memaaf biasa saya setengah tengaja saya menyembunyikan merknya kayak tidak tidak berafiliasi untuk di-endorse atau apapun maaf ini yang jelas ini TSI nya saya beli di online saya pasang ini hasilnya ini hasilnya TSI yang saya pakai kita lihat RBM nya sampai 7000 lebih bagaimana masih tinggal kita settingannya kita buka ya di selanjutnya jadi begini untuk mobil yang bagus itu pemasangan TSI nya yang bisa dipakai di mobil tua manapun untuk supaya bisa tetap enak ini adalah pasang platina dulu sesuai dengan standarnya pakai kondensor juga sampai ketika mobil ini dipasang pakai platina sudah enak dan nanti dialihkan ke pakai TSI pastiin itu saya jamin pasti kenapa karena gapnya itu sudah sesuai dengan ukuran mesin masing-masing kalau diukur secara milimeter atau pakai gede apa itu itu ya yang situ ya berapa milimeter nanti akan mungkin beda karena pengaruh dari pelimpinannya belko itu mungkin beda atau mungkin topnya sudah berbeda tapi kalau pakai pasang platina dulu supaya enak baru dialihkan pakai TSI itu pasti kenapa karena kalau saya pakai itu kenapa ya karena kalau sewaktu-waktu TSI mati tinggal dialihkan ke platina pasti sudah enak lagi dan tinggal dipasang kondensor yang harus platinanya jalur Pak jalur TSI nya jatuh dilepas dan dikasih lagi jalur platinanya dengan kondensor sudah jalan lagi dan pasti enak tidak ada merebut itu kalau menurut saya tapi kalau sewaktu-waktu jaga ini agar supaya TSI ketika mati kita tidak kebingungan maka setting dulu platina yang enak baru dialihkan ke TSI itu pasti enak dan jangan khawatir kalau pakai TSI di RPM tinggi tidak ngatasi jangan khawatir TSI hanya berfungsi sebagai trigger dari platina supaya tidak ada lontakan api di platina platina tetap berfungsi sebagaimana biasa tetap tetap berfungsi sebaga bisa lagi kalau pakai CDI jadi pulsernya sudah tidak menggunakan platina ini bukan bukan ini hanya trigger elektrik dari platina supaya platina tidak memaksikan api yang sehingga api di jadi platinanya tidak keluar dan platinanya tetap awet itu tip dan saya oh iya penasaran dengan bagaimana warna businya yuk kita cek seperti apa sih businya dengan settingan seperti ini untuk settingan karburatornya saya menggunakan settingan yang sudah ada di video-video berikutnya ya yang sudah saya upload jadi untuk TSI dan pengabdiannya saya pakai yang saya sampaikan tadi dan kita lihat bagaimana hasil warna businya saya siapkan alatnya dulu dan kita sudah videonya kakaknya keturun kakaknya keturun ya businya sudah bocor ya Hai saatnya ganti kita nolok di sini kita nasi kurangnya tepukar kurangnya tepukar kurangnya tepukar di ketak terana ketak tapi cilik Hai 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 oke ini dia businya dan video tidak saya cedah sama sekali jadi kira nanti bohongan ini warna businya ya ya seperti ini warna busi dari mobil yang dengan jatingan-jatingan yang seperti di video-video saya hai 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 oke ini dia ya nah ini ini warna businya merah merah bata hai 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 dan settingan Hai karburator seperti settingan di video sebelumnya di video saya ya DVD channel ini Hai gitu kemudian di bah untuk untuk gap platina ya seperti tadi saya jelaskan jadi gap platinanya ini buatlah platina ini dipasang yang normal pakai kondenser juga dan mesin sudah terasa enak menggunakan platina kemudian baru are lah menggunakan DCI jadi DCI itu bukan pengganti platina ataupun seperti semacam CDI bukan DCI itu hanya trigger out elektrik dari platina di fungsinya seperti kondensor tapi ini elektrik dan platina tidak mengeluarkan bunga api sedikitpun jadi platina tetap awet untuk tarian bagaimana tarian jangan ditanya cukup bagus tarian ditanjakan di jalan di speed top speed juga bagus 120 masih setengah gas di gigi lima asalkan vakum delko ini normal ini juga berfungsi normal itu tips dari saya terkait dengan PCI mungkin itu dulu ya teman-teman untuk video-video yang lain kita bisa dibahas di video berikutnya untuk ilmu-ilmu yang lain jangan lupa subscribe like dan komen ya kalau perlu kalau video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman Anda di Facebook Instagram maupun WhatsApp di grup-grup komunitas Anda kalau ilmu bermanfaat ini mungkin bisa ditularkan ke orang lain sehingga kita bisa berbagi manfaat dan berbagi keceriaan dengan orang lain jangan lupa subscribe like dan klik tombol loncengnya sekalian agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari channel Pak Ridgespeed wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati